Nah kita belok ke arah sebelah kiri Nah adek-adek masih bisa melihat Dimana ruangan ini masih merupakan kawasan kasir Cina atau Cineskes Jadi bukan hanya ada di depan saja Tapi sebelah sininya pun merupakan ruangan-ruangan untuk para nasabah Nah oke kita lanjut masuk ke ruangan sejarah Nah adek-adek bisa melihat Ini merupakan peta Indonesia Nah tapi pada zaman dahulu belum dinamakan sebagai peta Indonesia Ya tapi dinamakan sebagai peta Nusantara Ya ada-ada bisa lihat di sini Oke selanjutnya kita akan masuk ke ruangan sejarah Nah ruangan sejarah ini terdiri atas 6 ruangan Yaitu ruangan kedatangan VOC, ruangan celengan, ruangan kutus selsel, ruangan ekslegasi, ruangan produk bank, dan yang terakhir ruangan bank mandiri Oke kita masuk Nah oke adek-adek sekarang kita masuk ke ruangan ilustrasi kedatangan VOC Nah adek-adek bisa lihat sebelah sini Nah ada kapal laut, orang-orang yang sedang membawa barang-barang Nah ruangan ini merupakan ruangan kedatangan VOC yang dahulunya itu didatangkan oleh satu nakoda kapal dengan membawa 4 kapal Yaitu bernama Cornelis the Hotsman Datang ke Indonesia pertama kali yaitu ke Pelabuhan Banten pada tahun 1595 Dan sampai satu tahun barulah sampai mereka ke Banten Seperti itu Oke ruangan selanjutnya yaitu kita datang ke ruangan celengan Nah kenapa sih disini terdapat ruangan celengan? Jadi ruangan ini menceritakan tentang dahulu mengilustrasikan bahwa warga negara Indonesia sebelum adanya bank Itu mereka sudah ada yang namanya aktivitas menabung Tapi menabungnya itu dengan menggunakan celengan Nah adek-adek bisa lihat nih ilustrasinya Disini ada ibu dan anak sedang memegang celengan dan memulai menabung Oke selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang ruangan yang sebelumnya Yaitu ruangan kedatangan VOC Nah tapi kakak menjelaskan tentang runtuhnya VOC Nah dimana runtuhnya VOC itu terjadi atas dua faktor Yaitu faktor internal dan eksternal Kapan sih mereka runtuhnya? Pada 31 Desember 1799 Nah faktor internalnya itu karena adanya korupsi Dan faktor eksternalnya karena adanya peperangan Nah itu ada dua perang Yaitu Perang Padri dan Perang di Ponogoro Oke kalian bisa lihat di sebelah sini Peperangannya itu Nah peperangan di Ponogoro pada tahun 1825 sampai 1830 Dan Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1838 Karena peperangannya terlalu lama makanya kas mereka itu habis Nah selanjutnya karena revolusi Belgia Oke ade-ade kita lanjut ke ruangan selanjutnya Yaitu ruangan Kurtus Helsel atau Tanam Paksa Ikut kakak Oke ade-ade kita masuk ke ruangan selanjutnya Yaitu ruangan Kurtus Helsel atau Tanam Paksa Nah ade-ade bisa lihat sebelah sini Di sini merupakan ilustrasinya terjadinya Kurtus Helsel atau Tanam Paksa yang ada di Indonesia Nah kalian bisa lihat di sini ada lori Di mana lori ini merupakan alat atau kereta Yang diperentukan untuk membawa hasil dari perkebunan Tanam Paksa tersebut Yaitu apa sih? Yaitu tebu Nah tebu itu merupakan yang menghasilkan dari gula Yang menjadi komoditi utama pada masa Kurtus Helsel atau Tanam Paksa ini Pada tahun 1830 Oke selanjutnya kita akan masuk ke ruangan ex-legasi Ikutin kakak Oke ade-ade kita sudah masuk ke ruangan ex-legasi Nah kakak akan menjelaskan bank-bank terdahulu sebelum menjadi bank mandiri Yaitu ada bank Netherlands Handels Maskapai atau NHM Lalu ada NIHB yaitu Netherlands Handels Bank Dan bank Eskomto Lalu yang terakhir ada bank Mbak Pindo Nah di sini kakak akan menjelaskan juga ini adalah family tree bank mandiri Kalian bisa lihat tadi yang kakak sudah sebutkan bank-bank terdahulunya Yaitu ada bank NHM, NIHB, Eskomto, dan BIN Nah ketika Indonesia belum merdeka Dahulunya itu adalah keempat bank tersebut Nah ketika Indonesia merdeka Tepatnya pada tahun 1960-an Barulah berubah NHM menjadi bank Exim NIHB menjadi bank Bumidaya Eskomto menjadi bank dagang negara BIN menjadi bank Bapindo Nah semuanya lahir ketika Indonesia sudah merdeka Nah tepatnya ketika sudah dinasionalisasi Nah lalu pada tahun 1998 Kempat bank ini barulah digabungkan menjadi satu baru lahir lah bank mandiri Pada tanggal 2 Oktober 1998 Oke selanjutnya kita masuk ke ruangan produk bank Oke ikut terus Oke ade-ade selanjutnya kita masuk ke ruangan produk perbankan Nah dimana ruangan produk perbankan ini sebelum adanya bank mandiri Nah produknya ada apa aja sih ade-ade kalian bisa lihat di sini Ada ATM, ada buku tabungan, ada faktur transaksi atau faktur transfer Terus ada juga surat berharga Contohnya seperti ada surat deposito Ya terus masih banyak yang lainnya Ya kalian bisa lihat di sini Nah ini merupakan produk-produk perbankan dari keempat bank sebelum menjadi bank mandiri Itu ada bank Exim, bank Bumidaya, bank dagang negara, dan bank Bapindo Oke kita lanjut ke ruangan Oke ade-ade selanjutnya Kita masuk ke ruangan bank mandiri Ikutin kakak terus Oke ade-ade ruangan selanjutnya Yaitu ruangan teller bank mandiri Nah ade-ade bisa lihat nih ruangannya Kalau yang sudah pernah datang ke bank Atau datang ke bank mandiri Pasti ade-ade sudah paham atau tahu ini ruangannya seperti ini Ya dan di sini juga kalian bisa lihat Di sini ada foto presiden BJ Habibie Nah kenapa sih ada beliau di sini Nah karena beliau ini yang memberi nama bank mandiri pada tahun 1998 Ketika keempat bank yaitu bank Exim, bank Bumidaya, bank dagang negara, dan bank Bapindo digabungkan Nah jadi beliau ini yang memberi nama bank mandiri Oke kita akan lanjut ke ruangan baking hall museum bank mandiri Ikutin terus